Terima kasih. Terima kasih. Berdasarkan kajian-kajian sebelumnya, yang terbaik adalah lumpur dari pesisir Pantai Kijing. Namun, sejak tahun yang lalu atau dua tahun yang lalu, Pantai Kijing direncanakan untuk pembangunan internasional port. Jadi pelabuhan internasional, pelabuhan samudera untuk kapal-kapal besar memudahkan mobilitas barang untuk Kalimantan Barat ke seluruh dunia. Nah, dengan demikian itu daerah terbatas. Jadi kita coba sekarang naik agak ke utara dikit. Nah, ini di Karimunting. Nah, di Karimunting kita akan coba ambil sampelnya itu. Ada Bang Jul sedang berusaha mengambil beberapa sampel. Ini kondisi air sedang baru mau pasang. Nah, mudah-mudahan kualitas lumpur di Karimunting ini tidak berbeda jauh dengan yang di Pantai Kijing. Nah, kalau memang begitu, kita masih ada alternatif lain. Sebenarnya di kajian yang tahun lalu pun, kita sebenarnya ada yang ambil juga sampel di Kabupaten Sambas. Lebih ke utara lagi. Cuma terlalu jauh kalau untuk pengembangan di, misalnya, lahan gambut di Kubur Raya. Karena sama dengan pendatangkan kapur dari Jawa. Yang mahal itu adalah biaya transportnya. Biaya transportnya. Nah, ini kita coba lihat. Bang Jul berusaha untuk mengambil sampel beberapa ini. Dan sekalian, karena tahun kedua ini, dari penelitian pasca doktor, kita akan mencoba uji penanaman. Kita akan langsung mengaplikasikan penggunaan lumpur dengan kontrol penggunaan kapur. Dan kontrol satu lagi dengan menggunakan abu bakaran. Jadi, yang mana jika nanti hasilnya bisa menunjukkan bahwa tidak berbeda jauh atau sama hasil produksi pertaniannya dengan penggunaan lumpur ini. Mudah-mudahan ini menjadikan alternatif. Sumbangan kita dari segi keilmuan, bahwa ada sumber daya lokal yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan budidaya. Di mana sekarang lahan-lahan marginal pun sudah jadi sasaran pengembangan. Karena semakin desakan ekonomi, kebutuhan lahan makin bertambah, alih fungsi lahan juga terjadi. Nah, ini kita akan coba ya. Mudah-mudahan mohon doanya semua kita bisa melakukan ini. Sehingga adalah yang bisa kita sumbangkan dari segi keilmuan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Terima kasih. Wabila itofiq walidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.